Sederolun, kota Subulusalam tak hanya tentang perkebunan kelapa sawit. Salak Pondoh adalah cerita lain yang sebenarnya sudah lama dibudidayakan warga di sini. Bahkan, Salak Pondoh kini menjadi salah satu oleh-oleh khas Subulusalam. Lokasi kebun Salak Pondoh yang Anda lihat ini berada di Desa Penuntungan, Kecamatan Penanggalan. Tanam hasil cangkokan dari pohon yang sudah ditanam sejak 2002 lalu. Ini dalam proses berbuahnya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun menurut penelitian. Buah ini sudah hampir 20 tahunan menjadi komoditas unggulan penduduk seterpat. Sunardi, pemilik Salak Pondoh yang kami datangi ini sudah menanam Salak Pondoh sejak tahun 2000 silam. Ia termasuk orang pertama yang membudidayakannya. Ini sudah 8 bulan, 8 bulan ya. Ini cabut, ya kan. Ini cabut, kan. Nah, situ saja itulah yang perlu. Ini supaya kalau ini sudah merah tinggal ngetok kayak gini saja. Nah, kalau ini sudah merah kan. Nah, itu kan nampak. Nah, ini juga sudah cukup. Manual, Pak, ya? Iya, manual. Bukan penyerbukan apa, ya? Iya, harusnya. Tadi kan, apa? Ada sarungnya ini, kan. Seperti ini, misalnya kan. Harus di kupas dulu gunting ini, kan. Oh, sarungnya ya? Iya, sarungnya ini kan sudah di kupas. Ini kan kurang besar. Ini kenapa dibalut, Pak? Itu karena banyak musang sama malam itu. Di balut pun tetap di, atau kalau sudah masak, bisa ngambilnya. Bisa ya, walaupun pakai duri nggak takut, ya? Nah, nggak takut duri. Nggak takut. Pertama, keduanya, karena daerah ini kan belum merata. Belum jadi daerah petani salah, kan. Jadi bagaimanapun, banyaklah anak-anak yang kalau lihat salah, langsung aja ambil. Oh, ya kan? Berapa di sini yang menenam? Berapa orang yang menenam? Ada satu, dua, tiga, tiga. Sekarang sudah ada lima, enam, lah. Lima, enam, ya? Berarti, dari ratusan orang, baru 6-10 orang yang menenam. Pembeli dari luar ada nggak, Pak? dari band Aceh Medan sering orang-orang di Medan karena sering apa itu ada sopir ada kawan di sana kan disana tahu disini ada salah pondok permintaan jumlah banyak ada nggak Pak dari luar daerah nggak ada misalnya ada di pedagang pedagang luar daerah beli sini nggak ada dari buah yang kami coba salah pondok hasil kebun Sunardi memiliki cita rasa yang manis dagingnya juga terasa lebih kenyal dengan wangi yang harum nah bagi anda yang kebetulan berada di kota Subulu Salam silahkan berkunjung ke desa penuntungan untuk bisa memetik serta mencicipi buah salah pondok langsung dari kebunnya dari Subulu Salam Khalidin Serambion TV